Kita boleh terima banyak tawaran hingga 4 ke 5 persembahan sehari Buseen 4 persembahan sehari gila Banyak banget Nakyu Boboiboy kemarin menjadi juara di Gitar Pagian 2015 Dan tambah banyak fansnya ya Tambah banyak peminatnya di Malaysia sana Tapi memang Nakyu Boboiboy punya bakat atau gift ya Di dalam dirinya itu yang memang tidak semua orang punya Jadi dia punya bakat dalam tarik suara Dan suaranya juga bagus, karakternya juga bagus Aku mengikuti dari awal dengan Faganza sampai akhir Itu memang luar biasa Performenya Nakyu Boboiboy selalu stabil Selalu membuat kejutan-kejutan di setiap performenya ya Tetapi banyak fakta-fakta yang menarik Yang mungkin aku belum tahu juga Dan kalian juga ada yang belum tahu ya Jadi ini ada video yang menarik untuk kita lihat Yang judulnya adalah 10 fakta menarik tentang Nakyu Boboiboy Juara di Gitar Pagian 2019 Mungkin ini adalah fakta-fakta di dalam kehidupannya yang belum kita tahu ya Jadi langsung aja kita lihat 10 fakta ini apa aja Dan semenarik apa yang kita ketahui Yo, untuk fan-fansnya Nakyu Boboiboy Nama Nakyu yang dikasih dalam dunia di Indonesia Bermula sebagai vocalist Boboiboy Yang memang sangat populer sekitar tahun 2001 Nakyu sedang lagi populer sebagai salah seorang peserta Aku enggak terlalu tahu dengan lagu-lagunya Boboiboy Video kali ini Miss Varun akan senaraikan 10 fakta menarik tentang Nakyu Boboiboy Nakyu Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe Miss Viral Taifi Eh Taifi TV Banyak subscribe kau Siapa Nakyu? Waduh Siapa Nakyu? Oh kita lihat siapa dia Orang Johor bro JT Dari 8 orang adik-beradik Pada tahun 2020 Nakyu berusia 34 tahun Kalau nak tahu sebelum ini Imej Nakyu berapa panjang Tak boleh panjang dulu Kemudian dia memuka imej rambut pendek Sebelum memasukkan Bagusan pendek daripada panjang Sekarang memang suka sangatlah imej baru ini Sebab terus melupak muda Oh iya Terus nampak pula lah ya Bagusan pendek daripada panjang rambutnya Abang Nakyu yang kebetulan bekerja dengan Era Fazrat Entertainment Minta Era mendengar rakaman keset nanyian Nakyu Era kemudiannya berminat untuk mengambil Nakyu Sebagai pilihan yang terdapat dalam Era Fazrat Entertainment Era Fazrat yang mengorbitkannya Persebut tujuan dari arwah ibu Nakyu Selepas itu Era menyiung studio NSR Untuk membuat rakaman nanyian Nakyu Yang lebih proper Dan ketika itulah NSR berminat untuk membuat Dan ala-ala new boss bersama Nakyu Selepas tu bincangan bersama Antara Era dan NSR Era melepaskan Nakyu kepada NSR Dan pula lah kumpulan Boboiboy Boiboy Ya 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 Dari NSR ya Ok 3 Boboiboy Ini bakta tentang Boboiboy Kumpulan Boboiboy mula popular pada tahun 2001 Apabila album pertama mereka berjudul Episod Cinta Meraung juga dia Selain itu Selain itu ahli kumpulan Boboiboy Terdiri oleh 4 bopi yang lain Iaitu Syar Peman Gitar Utama Mus Peman Gitar Kedua CD Bass Dan Nakyu Drum Masa tu diorang memang popular Sampai boleh terima banyak tawaran Hingga 4 ke 5 persembahan sehari Muzik ya 4 persembahan sehari Gila Bidang lakonan Ok Bukul 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 Oh ya Oh Oh Ajar Boboiboy Boboiboy Bukan Boboiboy Bukan Boboiboy Dalam telefilm Semarat Naga Sebagai saga Kalau nak tahu Nakyu ni Siap mengalami pendaraan hidung dan mulut Akibat ditendam oleh pelakon Yang lakukan Semasa sesi pengamaran telefilm tersebut Apa yang bestnya Pengarah telefilm semarat Naga juga Memuji dengan mutu lakonan Pernah-pernah itu Kalau korang nak tahu Baru-baru ni pun Nakyu ada buat penampilan khas Dalam drama Satukan Rasa Sebagai suami indah Lakonan Siti Nodiana Di saat ini mari tengoklah Babak Nakyu berlakon tu Memang tak puas lah Sebab memang sekejap je Mungkin lepas kegabar ganda ni Nakyu akan ditawarkan Untuk berlakon drama Ternyata dia bisa juga ya Belakonnya Multitelor juga ya 12 tahun ilang dari Industri Guyurang 12 tahun tu mana ada Nakyu Menurut Nakyu Sepanjang tempoh 8 tahun Menjadi artis dahulu Dia lebih banyak merasai Pengalaman pahit dari mari Dia menyesal sebenarnya Kerana sepanjang Bergelar penyanyi terdikit tu Dia tidak belajar dari mereka Yang profesional Oh kenapa Kau yang membuatkan Dia tidak mengambil peluang Untuk belajar lebih mendalam Tentang muzik Kerana dia berada Dalam keadaan yang cukup selesa Dengan hasil pendapatan lemayan Mencecah 10,000 sehari 10,000 sehari Oh Iyilah Nama Kukulang Boboiboy Semakin pudar Selepas kemunculan album ketiga Masih mencari pada tahun 2005 Nambah Nakyu Tentu 2005 ilang dia Masalah dengan syarikat rekaman Sebenarnya wujud Yang melebatkan Tentang halil tujuh Muzik Kukulang Boboiboy Selepas tamat kontrak Boboiboy Nakyu membuat keputusan Untuk berhenti dari Petas komersial Dan menyertai dunia Muzik Club Oh dia nyanyi di club ya 12 tahun ni Aku pernah lihat Video-videonya yang di club tu Nah ini Banyak di youtube tu Video-videonya yang di club Malah Selepas membuat keputusan Untuk berhenti dari industri Nakyu nekat ingin belajar muzik Ketika itu Dia menyertai club band Dan membuat persembahan pertama Di Estafit Subang Dengan gaji 100 ringgit sehari Selepas itu Sepanjang 12 tahun Bekerja di club itulah Dia belajar Banyak tentang muzik Dan pengalaman tersebut berguna Apabila dia dilihat Senderasa memberikan Persembahan terbaik Di Pentas Tuka Baganza 2019 Ketika menyanyi di club Saya banyak belajar Mengenai muzik Kalau di club itu Betul Malah apa yang saya tunai Lebih terasal mereka Biasanya Mana taknya Masa dekat club tu Nakyu menyanyi Pelbagai jenis drum Muzik Maksud lagu inaj Hebat kan Ya Jadi lebih terasal kan Banyak lagu yang dinyanyikan Isteri dan anak-anak Selama Nakyu menghilangkan diri Selama 12 tahun Sebenarnya telah berkahwin Dan mempunyai anak Nama sebenarnya Isteri Nakyu Ialah Hanisah Hanisah Selah hari ni Isterinya ya 3 Mac 1908 Isterinya berasal dari Tahin Perak Penduruhan ni Dia mula mengenali Nakyu Pada tahun 2009 Di Johor Kemudian mereka mula rapat Apabila sering membuat Persembahan dalam brand yang sama Yang telah tadi Isteri Nakyu ni Memang buku Penyanyi juga So masa awal-awal tu Dia memang tak kenal Siapa Nakyu sebenarnya Mereka mendirikan rumah tangga Penyanyi juga isteri Nakyu ni Dan kini Mempunyai 5 orang anak 2.3 lelaki 1 Ratna Puteri 1 Daniel Liman 1 Asyana Alicia 1 Alexander Putra 1 Dennis Kaidi Memang comel-comel lah Nakyu ni Yang paling best Dia orang ni Sejak hafal lagi-lagi boboi Wee Lima nak nantai-nantai ya Gosip dan kontroversi Ok kita lihat Gosipnya apa Dia digosipkan kaya 2 Macam biasa lah Ada nama pun artif Mesti ada digosip Ataupun bersilia yang Belanda Nakyu juga tidak terlepas Dan beberapa kali Dikaikan dengan cerita Kurang senang Sepanjang program Gagal Bagazal 2011 Salah satunya adalah Ada orang-orang yang mengatakan Nakyu sebenarnya Pernah berkahwin dua Namun juga menceraikan Isteri pertama Paling terkejut Banyak fitnah-fitnah ya Sudah punca pencarian Isteri pertama Itulah dulu Kalau kawan semakin Di atas Semakin Anginnya semakin Pincang menerpa Ini termubah Paling kelahkan Sepanjang Gagal Bagazal Isteri saya sekarang Adalah satu-satunya Teman hidup saya Selain kosip berkahwin Ada juga Netizen yang Tuan-tuan Sama-sama pisah Ini banget ya Orang dia sudah punya Sudah punya Isteri sepunya anak limba Tidak mungkin lah Adakah satu kesalahan Sekiranya saya Menunjukkan Kasi salian seorang abang Kepada adik Lagi pun Aneh-aneh netizen dia Suka yang mengecap-ngecap Sampai Mikil Suka fitnah-fitnah Six years Apa six years Kenapa dia Nantar Sebelum gegar berganza Nakyu sebenarnya Pernah membuat Kemu celah semula Nakyu bersama Mikil hanya Gotik asal Kumpulan Boboy Pernah muncul Dengan single Berjudul Hukum aku Tetapi tidak Mendapat sambutan Pada asal Nama kumpulan baru Suka-suka Kami membuat Naiklah berkenaan Kelamaan YouTube Kami juga Ada kemana-mana Keraju Tetapi Seperti Tidak ada sambutan Tanpa sebarang sesulan Ia akhirnya Lenyap begitu saja Mungkin Tari sebab Diorang gagal Kerana Menggunakan Nama kumpulan baru Iaitu six years Oh six years Sebenarnya baru Bukan Boboy Mungkin saja Tapi kan Mukanya sudah Dikenal orang ya Harusnya bisa Bisa ya Bisa tak kenal Tak pernah terfikir Untuk membuat Kemunculan semula Apatang lagi Menyertai Gegar Bagansar Tetapi Setelah beberapa kali Dipujuk oleh Syarikat pengurusan Dan juga pihak Penerbitan Gegar Bagansar Naikyo akhirnya Menyertai Gegar Bagansar Tambah Naikyo Sebab utama Dia membuat Kemunculan semula Adalah kerana Mendapat sokongan Dan dorongan Botol Boboy itu sendiri Keminat-keminat Naikyo Yang mungkin Lakan mereka Sekarang Curious Juga tidak pernah Jenggong minatpun Dalam menuntung Persembahan Naikyo Setiap minggu Sepanjang Gegar Bagansar 2019 Naikyo sering Memberikan persembahan Yang terbaik Setiap kali konser Semua juga Juga lagi Terd oleh juri Terdak Pada konser akhir Persembahan Naikyo Yang dikal laku Serikan cinta Membuatkan juri Ketak bonda Menangi Bukan bonda je Miss Baire yang Tengok Raihuma pun menangi Pada malam tu Tanya Miss Baire Ucapkan kepada Naikyo Boy Kerana menjadi Juara Gegar Bagansar 2019 Miss Baire dah agak Naikyo menang Iya Tidak sangka Yang akan ada dua juara Betul Sudah ketahuan Kalau Naikyo itu Yang menang ya Oke Dari Mais Eh Mais lagi Dari Miss Vidal TV Ya itu dia tadi 10 fakta menarik Tentang Naikyo Boboy Yang banyak orang Yang belum tahu ya Aku juga banyak Yang belum tahu Tentang itu Masa lalu-masa lalunya Naikyo Boboy Bersama kumpulan Lamanya Boboy Gak pernah Mengulang kembali Mencoba Mengulang Kusususannya Di dunia entertainment Dengan kumpulan Terbaru nya Six years tadi ya Tapi kurang ada Sambutan mungkin Karena promosinya Yang kurang Atau Ya aku rasa Promosinya kurang Padahal kan Muka mereka tuh Sudah dikenal orang Walaupun dia gak Memakai nama Boboy Itu pasti Aku rasa Konfensinya juga Masih mendengarkan Lagu lagu baru mereka ya Yang buruk tadi Adalah Fitnah-fitnah netizen Memang begitu bro Kalau orang semakin Di atas Anginnya semakin Kencang menerpa ya Fitnah-fitnah Itu pasti bermunculan Kecaman-kecaman Itu pasti bermunculan Aku aneh banget Kalau Digosipkan dengan Sang Visa tadi ya Dikira gay ya Anak kiwoboy Padahal dia sudah Nyimpan anaknya Gak mungkin lah Dia jadi gay Dengan Sang Visa Aneh-aneh memang Netizen tuh Suka mengecang-gecang Tanpa sebab yang jelas Tanpa ada bukti yang jelas ya Fitnahnya tuh Luar biasa bro Ya jadi Apapun itu Kita doakan Yang terbaik untuk Nakyu ya Semoga karirnya Juga tetap stabil Di dunia entertain Yang tetap Sukses lah Di bidang Apapun yang dia Pilih ya Dan ya Itu aja untuk video kali ini Jukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di franj Dan terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Subscribe channel ini Dan yang dikatakan Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao